Nah hari ini kita mau moto hemat ya jadi modalnya cuma tripod sama SD card tuh jadi kita pakai modalnya SD card nah terus kita bakalan moto hari ini motonya moto apa moto toko kamera jadi enaknya kenapa karena kita mau sebuah kamera disana udah banyak ya Oke ini kita lagi di ini deh di Grand Indonesia ya lantai 3A nih udah lihat kan apa ya ini Sony Center ya Sony Center yang baru nih kita matauin ih gila kan Oke ya ini kita langsung ke kanunya ke selesnya ya selesnya kayak nenek-nenek pakai kacematnya dipakai bu saya mau cari kamera yang paling bagus sekarang yang paling bagus kita di 7R4 kak dan sama lensanya saya boleh pinjem nggak yang lensa paling lebar apaan oh gitu Oke jadi kita cobain hari ini A7R4 sama 1224 gm wis gila kukil ini lensa baru banget nih A1224 ya buat lu yang mau pakai buat astrofotografi buat moto arsitektur itu kepake banget tuh ya oke kita inget modal memory card ya masukin dulu penyundul aja ya Iya gila ya enakan nyoba dulu baru beli ya Oke kita nah kita lihat-lihat dulu nih tripodnya kita taruh sini numpang nah pusat lebar amat ya jadi sebenarnya teman-teman buat moto arsitektur kita butuh lens sebenarnya kita butuh lensa yang lebar lebar banget atau kita butuh yang tilt shift tapi kalau menurut gua sih ya nih ada keunggulannya pakai si A7R4 ini kalau lu nggak perlu lensa shift lagi kenapa karena lu udah nggak perlu nge-shift sebenarnya pakai lensa 1224 ini lu udah bisa langsung nge-crop jadi lu tinggal levelnya asal levelnya bener lu bisa motong-motong aja kayak lensa shift karena lensa shift juga sebenarnya sama aja pakai yang kayak ginian eh pakai apa dia cuma ngambil frame atas frame bawah buat maksimalin ya gitu ya kita coba ya gimana rasanya pakai lensa 12mm ini wih ini baru gua arahin ke sini nih starnya bagus banget cekrek cobain ya oke nah jadi enaknya pakai tripod ya karena kita butuh kita butuh detail jadi gue estimasinya bakalan pakai F sekitar 10 sampai 11 11 jadi kita butuh tripod karena di iso cepet nih shutter speednya 0,5 dan tangan gua bukan tangan beton Ray jadi kita harus pakai tripod oke nah untuk yang pertama kita ambil frontal kita ambil frontal jadi kita bakalan ambil dari angle depan depan banget terus eh kenapa ya karena kita butuh ini buat pajangan ya udah bener belum Oke terlalu udah oke kita butuh ini buat pajangan ya Nah buat dapetin distorsinya temen-temen lu harus ya buat apa biar ma jadi distorsi itu kan ada yang ada yang bikin cengkung ada yang bikin cekung ada yang bikin ada yang perspektif Nah itu yang perspektif itu udah nggak bisa dihindarin walaupun temen-temen pakai lensa misalkan pakai lensa yang zero distortion ya tapi kalau misalkan apa perspektif udah nggak bisa dibenerin kecuali temen-temen pakai lensa tilt tadi tapi kita mau cobain nih pakai lensa 12-24 ini kita ngakalin gimana caranya biar nggak bisa pakai lensa tilt-shift gitu ya oke nah yang penting kita harus nah ini yang gua bilang tadi distorsi nih jadi kalau kita nundukin dia pasti akan melebar kalau misalkan gua tenggakin nah dia pasti akan nguncuk diatasnya gitu jadi ini yang bener-bener nggak bisa diapa-apain Nah kalau kita pakai lensa 1635 misalkan ya gua pakai lensa 16 mili nih 16 mili ini dengan sudut pandang dengan area yang segini nih yang nggak terlalu jauh ya ini cuma dapat segini ini dengan lensa paling lebar nih 16 mili nah tapi dengan 12-24 gua bisa dapat ujung ke ujung nih ujung sana dapat ujung sini dapat gitu ya Nah dan dan enaknya pakai A7R4 itu kita bisa nge-crop jadi kalaupun frame tengahnya kita crop karena dia 60 megapiksel ini enak banget jadi lu makan bakal masih dapet detail yang bagus banget ya di sini tuh gua pengen ada jadi kalau gua moto toko kayak gini misalkan ya moto tokonya kayak gini doang nih ini kan moto ke tokonya kayak gini doang nih kan sepi ya Nah terus gue juga mau ngambil ada refleksi bacaan Sony di atas ada Sony di bawah nanti abis ini kita bakalan cobain low angle gitu ya kita tapi nungguin orang lewat gitu shutter speednya shutter speednya emang sengaja gua bikin 0,5 detik biar kalau ada orang lewat dia bakalan ngeblur tapi orang lewatnya masih kelihatan gitu ya Oke kita tungguin mudah-mudahan ada orang lewat soalnya udah lewat jam makan siang kalau di mall udah lewat jam makan siang biasanya jarang orang lewat Oh enggak ada orang lewat nih apa kita harus nari-nari biar ada orang lewat a few moments later enggak ada orang lewat juga oke kalau gitu karyawannya kita suruh lewat udah capek nungguin orang lewat tenang-tenang gua udah dapet ya jadi kita bakalan coba angle bawah sekarang ya kita cobain angle bawah kita cobain angle bawah kenapa cobain angle bawah karena seperti yang tadi gua bilang kita mau coba bikin efek refleksi tulisan yang si Sony-nya ini gitu karena kan ini lantainya mengkilap nih dia pasti ada refleksinya gitu ya nah buat teman-teman yang pengen tahu ini tripodnya leopoto 284 ini tripod favorit gua kenapa karena dia bisa rebah banget sampai bawah banget ya karena dia nggak ada center column-nya center column-nya terpisah bukannya nggak ada nah ini refleksinya makin jelas nih set nah yang gua suka lagi di tripod ini dia ada pen headnya nih jadi kalau kita mau muter kalau kita mau muter di muternya di sini bukan di sini lagi gitu ya udah tinggal kencengin dikit set Oke kita udah set ke bersih jadi kalau ada orang lewat kita nggak kehilangan momen nah udah oke terus habis itu nah sekarang kita udah dapet nih gambaran depannya atas sama bawah tadi nah sekarang kita tinggal ambil detail-detailnya doang jadi kita bakalan ambil misalkan ambil yang section lensnya terus kan dia banyak nih ada ada bagian ada kameranya juga ada games ada dan lain-lain lah ada coffee corner-nya juga itu itu bisa kita pakai kita cobainnya kita foto oke ya selamat menikmati udah ya udah Pak ya capek ya Pak pegang ya Pak ya ngangguk dong gitu ini ngangguk ya kameranya kalau Bapak ya ngangguk palanya gak kelihatan gitu udah capek ya Pak nah begitu Pak oke yaudah kita udahan aja ya kita kita cabut dulu memory cardnya ya rapi-rapi biar kaburnya cepet jangan lupa platnya dipotong eh platnya dipotong platnya dibuka nanti ketinggalan nah udah yuk udah nih yuk kita balikin gitu Mbak nih Mbak udah saya nyobanya Mbak gimana Pak hasilnya Mbak oh mantap gokil sih hasilnya ya Mbak saya ke WC dulu ya bentar ya Mbak ya yuk WC yuk gitu salah jalan ya maaf 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 ayo 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 Pak ayo Pak ke WC Pak nah gitu jadi kalau mau nyobain dateng aja dulu siapa tahu nanti ke bawah mimpi kan gitu nanti juga beli hujung-hujungnya ya segitu aja sampai jumpa di video berikutnya dadah ya o i i Terima kasih telah menonton!